Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel rendika channel referensinya para mahasiswa kali ini saya akan menjelaskan tentang keabsahan data ya yang mana ini biasanya terletak di bab 3 tentang metode penelitian nah di bagian di bawahnya itu ada keabsahan data nah banyak kan dari mahasiswa ini ketika dia mengerjakan bagian ini keabsahan data ini hanya copy paste ketika dia copy paste tidak mengetahui apa manfaat dari keabsahan data nah mari di dalam video ini kita bahas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan keabsahan data oke simak terus videonya ya nah sebelum itu kita ketahui apa sih keabsahan data dan apa bedanya keabsahan data kualitatif maupun kuantitatif nah mungkin dari anda misalnya ada yang penelitian model studi pustaka atau studi literasi mungkin itu bisa dikaitkan juga karena studi literasi itu ada yang menggunakan metode kualitatif ada juga yang menggunakan metode kuantitatif nah mari kita ketahui dulu apa sih sebenarnya nah keabsahan data ini merupakan cara untuk mengetahui kebenaran ketetapan dan kesesuaian respon partisipan atau kesimpulan yang dihasilkan jadi keabsahan data ini ini menunjukkan bahwa data itu memang benar-benar data yang hasil merupakan data yang benar dan juga merupakan data yang sesuai dengan apa yang hasil yang diteliti yang di lapangan itu maupun ada yang studi-studi yang lain mestinya studi literasi dan sebagainya nah itu diapsahkan di sini diapsahkan di data ini nah lalu apa bedanya data kualitatif maupun keabsahan data kuantitatif nah bedanya di sini keabsahan data kualitatif ini dilakukan dengan melihat kesamaan atau konsistensi respon atau kesimpulan dengan fenomena yang muncul jadi di sini keabsahan kualitatif ini lebih mendalam untuk menggali informasi dari respon dan respon itu nanti dicari konsistensinya dimana atau dia ketercondongannya dimana nah di situ nanti dibuat dari hasil penelitian yang nanti ada tahapan-tahapan tersebut tentang pengecekan keabsahan data yang nanti bisa anda simak baik-baik dan juga ini kalau keabsahan data tentang kuantitatif ini dilakukan dengan cara melihat kebenaran pada alat ukur dan konsistensi respon jawaban yang muncul pada alat ukur tersebut jadi bedanya keabsahan data kualitatif dan kuantitatif yang kuantitatif ini lebih cenderung kepada alat ukur yaitu alat hitungnya tadi jadi dia fokusnya ke alat hitung sedangkan yang tadi kualitatif ini cenderungnya ke lapangan jadi kedalaman dan kekonsistensian lalu apa sih sebenarnya kita harus mencantumkan ini apa namanya keabsahan data di pada penelitian kita itu sebenarnya untuk apa yang pertama kegunaannya yaitu menghindari pola yang sama dengan kejadian sosial yang lain jadi begini ketika anda meneliti misalnya ada peneliti yang lain dengan judul yang sama dengan anda dan anda menggunakan keabsahan data ini untuk nanti misalnya gak mungkin kan dalam penelitian itu sama persis mesti ada suatu perbedaan karena dari pemikiran orang setiap orang itu mesti berbeda mungkin ada yang sama tapi pasti ada yang berbeda nah dalam keabsahan data ini polanya itu kan ada di bagian awal itu telah dijelaskan penelitian terdahulu itu kan ditunjukkan hasil yang beda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian kita itu sudah ditunjukkan nah di keabsahan data ini kita pertegas kembali jadi perbedaannya dimana di keabsahan data ini kita pertegas kembali lalu kegunaan keabsahan data yang lain yaitu menghindari terlalu mengunggulkan responden dibandingkan partisipan jadi tidak ada keterpihahan antara satu pihak maupun pihak yang lain misalnya bagaimana misalnya kita mengunggulkan pihak responden hanya responden nah itu tidak boleh nah jadi keabsahan data ini nanti dapat di cross check nah yang selanjutnya yaitu menghindari penelitian manipulasi data jadi dalam penelitian itu kalau Anda manipulasi nah itu dapat di cek dari keabsahan data ini jadi biasanya penguji maupun pembimbing itu tadi melihat keabsahan data ini menggunakan metode apa Anda tidak dapat diketahui di cek kembali kepada orangnya yang meneliti tadi ini bagaimana tentang ini ditanya ketika Anda tidak bisa menjawab dari pertanyaan pembimbing Anda maka Anda yang berindikasi bahwa Anda itu melakukan tibu-tibu dalam penelitian Anda yang selanjutnya dalam kegunaan keabsahan data yaitu menghindari penelitian terjebak dalam ungkapan partisipan jadi tidak ada misalnya kata bingung kecuali jenuh ya ketika kita meneliti sudah jenuh mengalami sebuah kejenuhan tidak bisa menemukan lagi nah itu berarti sudah berakhir penelitian kita tapi kalau ketika kita melakukan penelitian ini terjebak dalam ungkapan partisipan yang sungguh membingungkan ini dengan menggunakan keabsahan data ini mungkin dapat dibuktikan dari sini dapat-dapat di sebuah dibuktikan sebuah kebenarannya nah karena kita dalam video ini kita akan menjelaskan tentang keabsahan data yang terutama dalam kualitatif lalu apa saja yang terdapat dalam keabsahan data di dalam kualitatif nah dalam kualitatif itu ada model keabsahan dengan model credibility atau derajat kepercayaan dan ada juga transferability atau uji ketetapan data dan juga ada dependability atau yang dikatakan replikasi penelitian pada kondisi yang sama atau juga ada yang dikatakan confirmability atau kepastian terdapat dikonfirmasi nah kita jelaskan satu bersatu ya dalam metode ini nah derajat kepercayaan credibility ini bisa dikatakan ini dengan menggunakan metode begini perpanjang keikut sertaan yang dimaksud derajat kepercayaan ini ini seberapa keterpercayaan data-data yang Anda hasilkan dari sebuah penelitian nah ini seberapa kepercayaannya nah salah satu metode yang digunakan yaitu adalah perpanjangan keikut sertaan jadi Anda itu menambah lama di sana Anda itu mencari tahu lagi terjun kembali ke sana jadi agar mencari data-data yang memang benar di situ bukan hanya tibu-tibu jadi benar-benar data hasil yang didapatkan dan untuk mengetahui lagi untuk data yang benar-benar dapat dipercaya yaitu ketekunan pengamatan jadi seberapa tekunlah Anda mengamati dari lapangan maupun misalnya Anda menggunakan studi literatur ini bisa digunakan juga yaitu ketekunan pengamatan maksudnya bagaimana seberapa tekunlah dia untuk meneliti suatu penelitian tersebut dan yang selanjutnya adalah triangulasi ini yang paling banyak dibuat atau ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti terutama peneliti skripsi dan yang lain-lain triangulasi nanti kita jelaskan lebih dalam lagi tentang triangulasi ini karena ini paling banyak digunakan oleh para peneliti dan yang selanjutnya yaitu di D ini yaitu pengecekan sejawat nah ini yang dilakukan yaitu biasanya dilakukan diskusi para teman-teman yang lebih mengetahui biasanya atau enggak para pakar-pakar diskusi dengan para pakar yang lebih mengetahui atau enggak dia diskusi pada peserta-peserta yang lain atau responden-responden yang lain yang lebih mengetahui nah itu di untuk meyakinkan lagi seberapa keterpercayaan peneliti yang Anda dapat itu dan yang selanjutnya itu yang dilakukan untuk meyakinkan penelitian Anda yaitu kecukupan referensi maksudnya bagaimana dalam kecukupan referensi ini nanti data Anda kan itu ada data berupa foto rekaman suara video itu sudah untuk meyakinkan bahwa penelitian Anda itu benar-benar benar dan selanjutnya yaitu ada analisis kasus negatif jadi disini dalam analisisnya itu kasus itu yang data-data yang telah Anda didapat itu mungkin ada data-data yang bersifat negatif atau tidak sejurusan dengan penelitian Anda nah itu bisa Anda singkirkan dulu ini Anda teliti kembali nah yang kemudian yang terakhir yaitu pengacakan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data atau member check jadi dia cek lagi anggota-anggota atau responden-responden yang telah dicantumkan pada penelitiannya itu dia cek lagi ada gak misalnya kata-kata yang misalnya oh saya kemarin Anda teliti saya tidak jujur sebenarnya nah itu mengetes kejujurannya dan akhirnya itu mendapatkan sebuah data-data atau informasi yang benar-benar real yang tidak ada tibu-tibunya nah itu bisa dijadikan derajat kepercayaan kredibiliti yang bisa disebut dalam penelitian skripsi maupun yang lain nah yang selanjutnya ini ada kredibiliti yang banyak digunakan yaitu apa yang tadi yang saya sebutkan yaitu adalah triangulasi triangulasi itu bisa di menggunakan triangulasi sumber triangulasi teori triangulasi metode teknik dan triangulasi penyidik nah disini kita bahas satu persatu nah disini kita bahas satu persatu nah triangulasi sumber pertama triangulasi sumber disini ini mencakup pada nanti bagaimana sumber yang didapatkan misalnya sumber yang didapatkan dari pendidikan disitu apa adalah responden dan partisipan dan sebagainya itu nanti triangulasi itu dicek kembali kepada seseorangnya itu dengan data-datanya itu sudah dicek lagi kepada orangnya ditanya lagi masalah-masalah kasus dalam penelitian Anda apakah benar-benar-benar dan juga ada juga triangulasi selanjutnya yaitu teori teori ini biasanya juga digunakan oleh para penelitis tadi literatur maupun bustaka ini jadi dia mengecek lagi teori yang ada kaitannya dengan nanti penelitiannya atau yang ada hubungannya nah ini nanti untuk seberapa credible-nya penelitian Anda dengan hasil teori yang ada nah itu terus ada juga nanti triangulasi model metode atau teknik nanti tekniknya modelnya seperti apa atau apakah dalam tekniknya itu benar-benar misalnya hasil penelitiannya terbaru ya tidak ada yang menyamai tapi metodenya itu benar dan banyak yang tidak percaya dengan penelitian itu tapi metodenya sangat benar atau tekniknya sangat benar sekali credible jelas rinci nah misalnya ada wawancara dan apa namanya itu mengambilan data secara gambar rekaman dan sebagainya nah itu didapat hasil penelitiannya itu secara benar maka metode dan tekniknya itu bisa dipertanggungjawabkan karena itu merupakan untuk data credible yang banyak digunakan dalam metode ini keabsahan kepercayaan datanya tadi dan yang selanjutnya yaitu penyidik penyidik ini maksudnya bagaimana penyidik ini disini nanti dia mengecek kembali itu penyidiknya itu seberapa banyak dia membaca dan hasil teori-tori yang didapat itu seberapa banyak itu nanti dicek kembali dalam sebuah kasus ini credibility ini nanti agar metode triangulasinya ini dapat benar-benar untuk meyakinkan atau membuat data ini benar-benar ilmiah gitu nah yang selanjutnya dalam kualitatif ini dalam keabsahan tata itu ada transferability atau keteralihan nah ini adalah apa yang dimaksud dengan ini keteralihan ini ini adalah mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks dengan menyediakan data deskripsi maupun yang lain atau hubungan sebab akibat yang terjadi bisa digeneralisikan digeneralisasikan nah begini jadi ketika anda misalnya dapat anda mendapatkan suatu data-data-data nanti secara empiris secara empiris nanti anda cek lagi kepada data-data yang misalnya yang lain misalnya data-data dari peneliti yang lain atau data-data yang mungkin anda dapatkan dari sebuah buku berbuah teori-teori atau data-data sebuah dokumen-dokumen yang lain nah ini bisa anda kumpulkan lagi nah menjadikan di semua sebuah ketetapan data anda terus ada dependability atau kebergantungan nah disini kebergantungan disini ini dilakukan oleh peneliti lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama jadi penelitian atau itu diakui keabsahan data anda misalnya seperti ini anda telah meneliti suatu objek nah hasilnya seperti itu A misalnya hasilnya seperti A terus kalau tidak percaya untuk keabsahan datanya ini ada peneliti yang lain misalnya dia meneliti objek yang sama ternyata hasilnya juga A walaupun ada perbedaan sedikit terus penelitian 3 itu meneliti dengan objek yang sama dengan hasil yang sama juga A tapi dengan kelebihan yang lain nah mungkin seperti itu nah ini dapat menggunakan keabsahan data model dependability atau kebergantungan dengan penelitian lain misalnya yang sama dan yang terakhir yaitu confirmability atau kepastian ini dapat dikonfirmasi penelitian ini maksudnya bagaimana yaitu menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan jadi prosesnya bagaimana itu nanti diuji biasanya dalam keabsahan data model ini confirmability ini biasanya kalau sudah sampai pada tahapan ujian ujian terakhir atau ujian script dan sebagainya ujian akhir itu biasanya ditanyakan seperti ini jadi coba ceritakan proses Anda ketika Anda meliti di lapangan itu apa Anda yang temui di sana misalnya ada kesulitan apa dan sebagainya ini bisa di cek lagi di konfirmasi lagi di confirmability oke mungkin sekian dulu ya video saya tidak terlalu panjang mungkin ada yang masih dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen tetap subscribe channel saya like dan sebagainya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh